Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dan kembali lagi kita membahas mengenai perang Ada yang bertanya kepada saya Apakah bila mana perang dunia ketiga terjadi Dan negara-negara maju menggunakan persenjataan nuklir Apakah bumi akan hancur? Ini juga perlu digarisbawah ya Senjata nuklir itu memang dasyat, itu memang hebat Tapi senjata nuklir tidak bisa menghancurkan bumi Tidak bisa menghancurkan pulau Tidak bisa menghancurkan suatu negara sampai dalam-dalamnya Yang senjata nuklir itu mampu adalah Menghancurkan permukaan dataran bumi bagian luar Jadi tidak sampai ke dalam-dalamnya Bumi itu adalah suatu kumpulan yang luar biasa ya Yang di dalamnya itu terdapat lafar pijar dan juga lempung atau tanah liat atau lumpur Dimana yang nuklir itu capai adalah titik bagian luar dari bumi Bukan bagian dalam bumi Dan nuklir itu memang memiliki kekuatan dasyat Tapi nuklir tidak mampu untuk menghancurkan bumi Yang mampu nuklirlah hancurkan adalah kependudukan manusia Jadi yang mampu nuklir itu hancurkan adalah kependudukan manusia bukan bumi Dimana pada mulanya Tuhan ala Yahweh Itu menciptakan bumi Menciptakan alam semesta Itu dirancang, dikarya Dengan rancangan, karya yang signifikan Yang begitu detail Dimana Tuhan ala Yahweh Itu merancang semuanya secara sempurna Ala Yahweh sangat mengasihi bumi Sangat sayang pada kehidupan di bumi Ala Yahweh tidak menghancurkan bumi Tapi yang ala Yahweh hancurkan Adalah kehidupan manusia di muka bumi Yang sudah penuh dosa Dimana dikenal dengan sebutan Perang Armageddon Perang antara kejahatan dan kebaikan Perang Armageddon ini juga seringkali disebut sebagai perang akhir jaman Perang Armageddon Tuhan ala Yahweh ciptakan sebagai cara Sebagai mediasi untuk menghancurkan kehidupan manusia di muka bumi Karena manusia saat-saat ini Semakin hari, semakin hari, semakin jahat dan kejam Akhlak moral manusia di jaman ini Semakin hari, semakin hari Akhlak moralnya itu semakin hancur Manusia tidak tahu berterima kasih Banyak manusia tidak tahu diri Banyak manusia suka mengutuki Dimana Tuhan ala Yahweh sendiri Dia adalah alahnya bangsa Israel Alahnya bangsa Yahudi Dan dalam Alkitab sendiri sangat jelas Barang siapa membenci Israel Maka Tuhan ala Yahweh akan benci Barang siapa mengutuki Israel Maka Tuhan ala Yahweh mengutuki mereka Barang siapa mengucilkan Israel Maka Tuhan ala Yahweh juga akan mengucilkan mereka Ingat Kita sebagai orang Kristen Kita tidak boleh membenci Israel Kita tidak boleh mengutuki Israel Karena apa? Kita utamakan perintah Tuhan kita Kita utamakan perintah dari ala Bapak Yahweh Dan putranya yang tunggal Yesus Kristus Dimana dari kejadian-kejadian yang terjadi saat ini Ini menunjukkan akhir jaman Perang antara Israel Hamas Itu memicu akan terjadinya perang Armageddon Dimana bumi tidak dihancurkan tetapi Kehidupan manusialah yang akan dihancurkan di muka bumi Dari perang besar yang akan terjadi Dari perang Armageddon yang akan terjadi Akan melahirkan generasi baru Dan akan menerbitkan era zaman baru Zaman keemasan di nusantara di bumi Dimana kita semua manusia-manusia semua di zaman ini Adalah manusia-manusia yang berdosa Kita semua harus sadari diri kita Bahwasannya kita itu makhluk yang berdosa, bernoda Dan percaya saja Semua yang terjadi Segala kematian Itu adalah kepastian di hidup kita semua Kita Kita harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Semoga saja Kita dapat masuk ke pintu surganya Alah Bapak Israel Yahweh Kita juga sebagai orang beriman Umat Kristen Kita juga orang Jawa Kita harus tahu akan kebaikan-kebaikan Walaupun orang Israel terkenal orang yang bebal, ngeyel Bahkan pasukan Yonis terkenal pasukan yang sangat sadis Oke lah Tapi kita sebagai orang beriman, anak Tuhan Kita tidak boleh mengutuki bangsa Yahudi Kita tidak boleh mengutuki bangsa Israel Karena dari perang antara bangsa Israel itulah Akan datang Yesus kedua kalinya Akan datang Sang Mesies Akan datang Imam Al-Mahdi dari bangsa Israel Dimana Imam Al-Mahdi, Mesies, dan juga Yesus Itu adalah penyelamat bangsa Israel Penolong bangsa Israel Entah melalui media apapun Perantara apapun Jadi semodern-modernnya senjata modern saat ini Tidak ada yang mampu menghancurkan bumi Entah nuklir, rudal, bom, roket Semuanya tidak bisa menghancurkan bumi Yang hanya bisa dihancurkan adalah bangunan-bangunan yang ada di bumi Bahkan dataran bumi Tapi tidak bisa menjangkau bumi lebih dalam lagi Tidak bisa Ya kalau memang akan terjadi perang pun Kalau memang akan terjadi perang besar Kita selalu berdoa Semoga kita mendapatkan surga di hadapan Bapak Jangan lupa klik like dan subscribe video ini Nyalakan lonceng notifikasinya dan komen di kolom komentar Terima kasih karena sudah mau tonton video ini Sampai habis Shalom, shalom, dan shalom Salam sejahtera buat Anda semua